Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel ODKRIS Hari ini saya mau membuat video tentang membuat alat las yang murah meriah dan mudah dibawa kemana-mana Kepala alat kita bisa pakai merek ini Yamato Ini yang bukan yang Lori, merek Blur Sama ini merek Blur, KW1 juga harganya sama sama Yamato Kemudian Nepel Nepel dan pipa separapat panjangnya sekitar 6 cm Pipa separapat ini di flaring pada dua sisinya Yang sisi yang sini di flaring untuk Nepel Seperti ini Dan yang satu sisinya lagi di flaring buat nyambung Tujuannya supaya waktu kita masukkan di selang las Nanti dimasuk pakai kleman Pipa ini tidak melorot, tidak tercopot Lalu bahan lain yang kita butuhkan Selang las, selang las ini panjangnya 3 meter Ini harganya di toko kemarin saya beli itu Rp 105.000 Kemudian tabung LPG 3 kg Dan tabung freon Tabung freon Mungkin teman-teman bingung kenapa pakai tabung freon Tidak pakai tabung oksigen Karena menurut saya tabung freon ini sangat hemat sekali Harganya jauh, sangat jauh dengan tabung oksigen Tabung oksigen saja yang satu kubik saja itu harganya Rp 400.000 lebih Belum regulatornya Kalau kita pakai tabung freon ini Kita tidak pakai regulator Dan Nepel ini kita pasang langsung di sini Kita pasang di sini Mudah sekali Dilencangkan pakai buncing gris Dan ini nanti masuk selangnya Selang lasnya Ini tekanannya Kalau untuk tabung oksigen Untuk dipakai bot ngelas itu tekanannya 250 PSI Dan Mungkin banyak yang bilang ini tabung freon ini tidak aman Tidak aman betul Kalau dipakai untuk tengah tinggi Tapi ini ada pengamannya Dan kekuatan pengaman ini Kekuatan pengaman ini sampai 400 PSI Kalau tabungnya masih bagus Seperti ini kita isi sampai 400 PSI Maka ini yang tengah terbuka Terbuka dan keluar anginnya dari sini Dan Tabung ini kita pakai nanti kita hanya isi 250 PSI Sangat rendah sekali Tetapi karena tabung ini besar Kapasitas isinya sangat banyak Ini kalau kita ngelas pipa Pipa seperapat Untuk nyambung pipa seperapat Seperti ini ya Ini dapat 100 titik 100 titik Itu sangat banyak Dan untuk teman-teman Yang keberatan bawa tabung 3 kg ini di lapangan Karena berat Itu bisa diganti dengan high cook Tabung ini Tabung LPG 3 kg ini Itu dijual 135 ribu Kalau tabung high cook itu Berikut kepala lastnya Kepala high cooknya itu harganya hanya 50 ribu Dan itu jauh lebih murah lagi Praktis mudah dibawa kemana-mana Coba karena kami disini pakainya di bengkel Kami pakai tabung 3 kg ini Ini cara pemasangannya sangat mudah Nanti kalau pakai tabung Kalau kita pakai tabung LPG Kita pakai regulator LPG Regulator LPG Regulator ini boleh regulator apa saja Tapi kalau pakai tabung high cook itu sudah Regulator ini diganti dengan kepala high cook Kepala high cook Kepala lastnya itu dicopot Nanti selangnya masuk disitu Jika di kepala last itu Dan ujung lastnya dicopot nanti Bisa dilangkai disitu Lebih murah lagi biayanya Dan jadinya seperti ini kira-kira Kira-kira jadinya seperti ini Dan ini sudah jadi Ini jadinya kurang lebih seperti ini Ini para lastnya kalau ini pakai sisim press Tapi kalau pakai kleman bisa juga pakai kleman Ini pakai kleman seperti ini Ini kalau ini pakai press Kalau mau pakai kleman juga sama Ya seperti ini tidak ada regulator Tabung oksigennya tanpa regulator Karena tekanan rendah Tinggal dibuka saja disini Buka Ini pun buka gasnya Ini kita mau mencoba untuk menjalankan apinya Oke Jadi lihat Ini bisa dipakai buat ngelas Dan dibawa kemana saja Sangat praktis Sekarang kita matikan Oke seperti ini Dan Dan Las ini Saya pakai sudah Sangat lama sekali Saya pakai las ini Dari tahun 2000 Dari tahun 2000 Sudah pakai las ini Sampai sekarang saya masih pakai Dan Dan bagi saya Tabung prion ini sangat aman sekali Kenapa aman? Karena tekanan rendah Kalau seandainya Tabungnya Tidak celaka Tukang lasnya tidak celaka Dia hanya mengeluarkan angin Dia hanya mengeluarkan angin saja Tidak mengeluarkan api Tetapi Kalau kita gas Mas oksigen Yang tabung besi itu Itu kalau Tabungnya pecah Itu akan mengeluarkan api Tabung Tabung Oksigen itu Kalau pecah Akan mengeluarkan api Karena tekanannya Sangat tinggi sekali Itu sampai Seribu PSI Sampai seribu PSI Dan di luar ini Saya ada dua Tabungnya Bisa dilihat Ini Ini saya pakai buat Di bengkel saja Hanya untuk Isi ulang Dari tabung besar ini Nanti dipindahkan Ke tabung kecil Ke tabung kecil yang tadi Ke tabung prion Caranya Nempelnya pakai nepel seprapat Pakai nepel seprapat Seperti itu Dipindahkan Kalau mau dibawa Tinggal dipindahkan saja Tekanannya tadi Sampai 250 PSI Kurang lebih Posisinya di sini Ini 500 Di tengah-tengahnya Di bawah 500 Ini Tengah-tengah Antara 0 Sampai 500 Tengah-tengahnya Ini 250 PSI Banyak teknisi AC yang bingung Kenapa kita ngelas Pakai tabungnya tabung prion Tidak pakai tabung besi Saya tidak mau pakai tabung besi Karena tabung besi Tabung besi itu tidak aman bagi saya Ini aman Tabung ini pernah pecah Waktu saya ngisi Karena tabungnya udah jelek Pecah Itu tidak apa-apa Kitanya aman Pecah di kaki saya Itu tidak aman sekali Karena Waktu pecah tabung prion ini Kalau tabungnya sudah jelek berkarat Dia hanya pecah saja Hanya belas saja begitu Mengeluarkan angin Sudah tidak ada Peres Tidak ada api Tapi kalau tabung besi Saya takut Itu sangat berbahaya Dan itu sama-sama Tidak boleh kena oli Karena tidak semua teknisi AC itu memahami itu Kadang tangannya banyak oli Pegang-pegang las Itu sangat berbahaya Ini kalau Untuk Teman-teman Misalnya mau Pasang pipa instalasi Ada sambungan di pelafon Kalau pakai tabung prion ini Tabung prionnya bisa diikat di tangga Pakai kabel Selangnya ditarik Kepala las tarik ke pelafon Itu sangat praktis Beda dengan tabung besi Kalau tabung besi itu kan Tidak bisa diikat di tangga Karena berat kan Kalau ini bisa diikat di tangga Itu ringan Tabung prion ini ringan Bisa diikat di tangga Tinggal selangnya Tarik ke pelafon Jadi bisa Praktis Bisa praktis Bisa bekerja dengan Nyaman lah begitu Demikian Video ini saya buat Supaya teman-teman yang mau Membuat Las Oksigen dengan biaya yang murah Dapat membuatnya Dan kalkulasi biayanya kurang lebih Seperti ini Ini tabung Ini tabung Kalau pakai tabung oksigen Yang 1 meter kubik Tabung oksigennya saja 420 Mesti pakai regulator Regulatornya 100 ribu Tabung LPG 3 kilo 135 Selang 3 meter Selang las 105 Kemudian kleman 4 piece 20 ribu Kepala las Kepala las glor 250 ribu Kepala las glor Kalau yang orinya itu Harganya 1,7 1,7 juta Totalnya 1,030 ribu Kalau memakai tabung oksigen 1 meter kubik Kalau memakai tabung prion Tabung prion bekas ini Seperti ini Ini yang paling tebal Itu hanya Rp15.000 yang bekas tapi yang masih bagus nepel prapat Rp5.000 tabung LPG 3kg 135 selang last 105 keleman 4 piece Rp20.000 kepala lastblur Rp250.000 totalnya Rp525.000 kalau memakai seperti yang saya pakai sekarang dan kalau teman-teman untuk dibawa yang diganti dengan gas high cook yang kecil itu itu lebih murah murah lagi itu gas high cook itu hanya Rp50.000 kepala last high cook kepala last sudah berikut high cooknya Rp50.000 jadi kalau kita memakai kepala last high cook untuk dibawa-bawa total biayanya Rp440.000 kalau untuk dibawa-bawa lebih praktis pakai high cook bisa dimasukkan di ransel kalau yang pakai tabung oksigen itu kalau pakai kepala pakai high cook gas high cook itu totalnya Rp945.000 kurang lebih biayanya sekitaran gini ya ini saya cek harganya di belanja online harga tabung oksigen nekuratornya tabung LPG nya ini yang dibelanja online ya kurang lebih biayanya segini ya kalau teman-teman tidak paham tabung ini dipakai tekanan berapa itu tekanannya 250 PSI ini kemampuan tabung ini bisa sampai 350 PSI kalau yang tabung biasa kalau tabung hijau kalau yang ini kan lebih tebal ini di atas itu tekanannya tapi kita pakai aman aja pakai aman itu 250 PSI oke sekian videonya sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati